Intro Assalamualaikum semuanya Semua orang pasti tahu kalau seorang pekerja pembadam kebakaran memang tidak mungkin setiap hari melakukan aksinya Mereka beraksi jika hanya terjadi kebakaran Namun sepertinya pengetahuan itu tidak dimiliki oleh seorang wanita asal Oregon, Amerika Serikat Dia bernama Sadi Reni Johnson Dia pun lakukan hal yang terbilang sangat gila Kejadiannya bermula ketika Sadi merasa kasihan terhadap teman-temannya yang bekerja di unit pemadam kebakaran Sadi melihat mereka kebosanan karena tidak ada kebakaran Pada 20 Juli 2013, Sadi berkeliling dengan mobil di seputar Warm Spring Indian Preservation di Oregon Sadi kemudian menyalakan kembang api dan melemparkannya ke semak-semak Dia berharap akan terjadi kebakaran selama 1-2 hari Agar teman-temannya di unit pemadam kebakaran dapat bekerja Namun kebakaran tak berhenti dan meluas hingga melahap 202 km persegi lahan di Oregon Kebakaran yang dimulai Juli 2013 itu baru berhenti pada April 2014 Kerugian dari kebakaran tersebut dilansir sekitar 8 juta dolar Amerika Serikat Untungnya tak ada bangunan yang menjadi korban Selain kerusakan hutan dan lahan milik masyarakat Saat awal terjadi kebakaran, polisi tak mengetahui apa penyebab terjadinya musibah itu Namun ternyata 2 hari kemudian, Sadi memposting foto kebakaran di akun Facebook miliknya Yang ditujukan kepada teman-temannya di unit pemadam kebakaran Dengan status Kalian suka apiku? Sontak saja polisi kemudian langsung memburu Sadi Dari hasil pemeriksaan polisi, diketahui Sadi merupakan pecandu alkohol Awalnya Sadi diharuskan membayar kerugian sebesar 8 juta dolar Namun karena tak sanggup, dia akan membayar restitusi Artinya, setiap penghasilan atau uang yang didapatkannya setelah selesai menjalani masa hukuman Akan langsung dipotong sebagai cicilan ganti rugi di sepanjang hidupnya Selain harus membayar ganti rugi untuk kebakaran tersebut Dia juga menghadapi hukuman 18 bulan penjara Denda 250 ribu dolar Dan pembebasan bersyarat selama 3 tahun